Beralik informasi lain, jalan lintas nasional di Kabupaten Pidi yang sempat putus akibat banjir bandang mulai dapat beroperasi normal. Ya, sementara di Aceh Singkil, banjir yang belum kunjung surut akibatkan dua desa terisolir. Empat hari sudah banjir melanda lima kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil. Desa Rantau Gedang dan desa Tuluk Rumbia di kecamatan Aceh Singkil menjadi kawasan terparah yang terendam banjir. Kedua desa juga terisolir, lantaran banjir setinggi satu meter memutus satu-satunya jalan penghubung. Untuk beraktifitas, warga harus mengandalkan perahu-perahu kecil. Banjir dipicu curah hujan tinggi dan meluapnya sungai Lai Soraya. Hingga Kamis pagi, warga masih bertahan di rumah mereka. Sementara, pasca terjangan banjir bandang seminggu lalu, jalan lintas penghubung Kabupaten Pidi dan Kota Maulaboh berlangsung normal. Dinas Pekerjaan Umum mulai memperbaiki jalan lintas nasional di desa Belangdot, kecamatan Tangse. Rumah warga yang rusak akibat banjir bandang, dirobohkan untuk perluasan jalan. Warga yang rumahnya rusak akan menempati hunian baru yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Pidi. Namun mereka harus menunggu sementara waktu di pengungsian. Bantuan logistik juga telah disalurkan kepada pengungsi. Diperkirakan, persediaan beras mencukupi kebutuhan hingga satu bulan. Banjir bandang di pedalaman Pidi sudah berulang kali terjadi. Debit air berasal dari aliran sungai di Gunung Halimut. Salah satu penyebab seringnya terjadi banjir bandang, lantaran tingginya penebangan hutan di pedalaman Pidi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.